ANJING DAN GERANG Peternakan itu dihuni oleh berbagai macam hewan ternak seperti ayam, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Selain hewan ternak, ada juga seekor anjing penjaga. Badannya besar sekali. Dia juga sangat pandai dalam bekerja. Si anjing penjaga memiliki satu kelemahan, yaitu sifatnya yang suka terburu-buru. Apalagi dalam hal makan, dia tidak pernah bisa makan dengan pelan. Suatu suara yang indah, anjing penjaga ini berjalan-jalan di tepi pantai. Dia terlihat begitu bahagia, bisa menikmati pemandangan matahari terbenam. Di tengah jalan, dia melihat benda aneh yang bergilau dengan indah. Benda itu terletak tepat di dalam jangkang seekor kerang. Hmm, telur apa itu yang bersinar terang? Tanya anjing. Dia mengira mutiara itu adalah sebutir telur. Sifat terburu-buru si anjing penjaga langsung muncul ketika melihat makanan. Ia pun segera mengambil mutiara tersebut dan menelannya. Hmm, telur bersinar ini pasti enak. Olalah, mutiara itu tersangkut di leher anjing penjaga dan membuatnya tersedak. Ehe, ehe. Anjing penjaga berusaha untuk mengeluarkan mutiara tersebut. Tolong, ehe, tolong, teriak anjing penjaga. Untunglah ada ayam yang lewat di sana. Ayam pun membantu mengeluarkan mutiara tersebut. Aduh, Pak anjing. Mengapa kamu menelan mutiara? Tanya ayam. Aku mengira itu adalah sebutir telur. Keluh anjing penjaga. Ayam pun menasehati anjing penjaga untuk tidak terburu-buru dalam segala hal. Janganlah terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Pikirkan matang-matang dengan apa yang dikerjakan. Janganlah terburu dalam dengan apa yang dikerjakan. Terima kasih.